Intro Di malam hari tiba-tiba sebuah gletser es bergerak hingga membuat Terrible Terror kabur ketakutan Kemudian di pagi harinya High Cup dan teman-teman mengunjungi Pulau Outcase karena mereka mengirim sinyal SOS Kala itu di saat High Cup dan yang lainnya memeriksa keadaan terdapat keanehan yang membuat High Cup bingung dimana semua penduduk Outcase Ternyata saat itu seluruh penduduk Outcase menghilang secara tiba-tiba Kemudian High Cup memeriksa semua tanda-tanda ataupun jejak-jejak kemana perginya seluruh penduduk Outcase hingga High Cup menemukan batu besar yang terdapat bekas sambaran petir Dari analisis High Cup dia menyimpulkan jika batu tersebut terkena petir malam tadi karena memang bekas sambaran petir masih hangat dan berasap Seketika itu juga High Cup langsung mengkhawatirkan sesuatu bahkan Fish Lake pun menyadari apa yang High Cup pikirkan untuk itu mereka pun lekas pergi ke suatu tempat Singkat cerita High Cup dan teman-temannya sampai di Glacier tempat mereka menjebak Skrill tak disangka Skrill ternyata memang tidak ada di sana si kembar dan senaut laut berbicara bagaimana Skrill dapat melepaskan diri dari bekuan es High Cup saat itu menjawab jika tidak ada waktu untuk membahas bagaimana Skrill melepaskan diri karena tugas utama mereka sekarang ialah menangkap Skrill sebelum tertangkap oleh Dagur High Cup pun langsung meminta semua orang untuk mencari Skrill Singkat cerita Fish Lake menyarankan kepada High Cup untuk mengecek badai petir yang berada di arah selatan karena kemungkinan Skrill sedang mengisi petir di awan tersebut High Cup dan teman-temannya mengikuti arah badai tersebut hingga kemudian apesnya awan petir ternyata mengarah ke desa Berg apa yang Fish Lake katakan ternyata benar dari dalam awan petir muncul Skrill yang langsung menyerang desa Berg kala itu tim Auxiliary yang dipimpin Gustav langsung mencoba menghalau serangan Skrill bahkan High Cup dan teman-temannya yang baru saja datang terkagum dengan apa yang mereka lakukan namun sayangnya ternyata tim Auxiliary tidak dapat bertahan lama mereka semua terkena serangan petir secara langsung lalu terjatuh melihat hal tersebut High Cup langsung mengambil alih terlihat saat itu Toothless dan Skrill saling berhadapan layaknya musuh Bubu Yutan yang sudah lama tidak bertemu di saat kedua naga tersebut akan saling menembak High Cup mencoba menahan Toothless agar tidak melakukannya karena memang efek dari tabrakan kedua tembakan mereka sangatlah berat yaitu ledakan yang dapat membuat mereka terpental jauh namun Toothless yang heras keke ingin menembak sehingga Skrill pun juga ikut menembak untungnya serangan yang mereka buat bukanlah serangan ulti sehingga ledakan yang dibuat pun tidak terlalu besar akan tetapi High Cup tetap terjatuh dari Toothless High Cup berhasil selamat berkat sayap buatannya Toothless pun untungnya mendarat di tumpukan karung sedangkan Skrill dia kabur karena merasa jika dia tidak diuntungkan Setelah itu High Cup menemui Toothless yang berada di tumpukan karung semua orang pun terlihat baik-baik saja hanya Spite Lord yang jadi tidak bisa berbicara karena efek dari petir Skrill yang mengenai kepalanya Stoick bersyukur karena semua orang dan desa bug baik-baik saja namun Astrid memberitahu jika Skrill ternyata hanya menyerang rumah Stoick dari situ High Cup langsung menyadari jika Skrill ternyata mencari dirinya dan Toothless yang telah mengalahkannya hal itu berdasarkan tempat yang Skrill serang adalah tempat di mana Skrill dan Toothless bertarung sebelumnya seperti Outcast Island dan Desa Burg oleh karena itu High Cup pun memutuskan untuk mendatangi Skrill secara langsung Snodeload kala itu juga ikut ingin menyerang Skrill untuk membalaskan dendam ayahnya akan tetapi High Cup mempunyai rencana lain dia pun meminta teman-temannya untuk pergi ke Gletser kemudian rencana pun dimulai terlihat jika teman-teman High Cup terbang ke arah berlawanan dengan High Cup yang terbang ke arah awan petir saat itu Toothless terus menembaki awan petir untuk memancing Skrill keluar Toothless yakin jika Skrill pasti masih berada di antara awan tersebut lalu kemudian petir muncul di bareng Skrill yang juga muncul dari balik awan High Cup langsung memancing Skrill ke arah air agar High Cup bisa membuat tubuh Skrill terkena air yang adalah kelemahannya namun Skrill ternyata menyadari hal tersebut lalu menjaga jarak kemudian tidak kehabisan akal High Cup mengiring Skrill ke Gletser yang disana ternyata sudah ada teman-temannya yang sedang menggalikan pintu masuk untuk High Cup akan tetapi disaat High Cup masuk ternyata Skrill tidak ikut masuk ke dalam Gletser teman-teman High Cup yang memperhatikan dari atas langsung menyadari jika Skrill merupakan naga yang pintar karena dia bisa menyadari jika hal yang mereka lakukan merupakan perangkap kemudian hal tidak terduga terjadi dimana Skrill yang justru mengurung High Cup di dalam Gletser dia menembaki pintu masuk dan juga pintu keluar yang berada di atas Gletser saat itu juga Skrill langsung menyerang teman-teman High Cup saat itu Snodlot dan ayahnya jatuh dari Hookfang kemudian dengan penuh kekesalan mereka memprovokasi Skrill sehingga Skrill pun terpancing dan menuju ke arah mereka berdua untuk menyerang akan tetapi disaat Skrill akan menembak ternyata Toothless dan High Cup berhasil keluar dari Gletser kemudian mereka mulai kembali memancing Skrill yang kali ini High Cup menuntunnya ke bangkai kapal High Cup berencana membuat Skrill terjebak oleh jebakan yang berada di bangkai kapal pemuru naga namun sayangnya dia terkena petir Skrill terlebih dahulu sehingga menyebabkan ekor Toothless terbakar lalu Toothless pun tidak bisa terbang di tengah serangan petir Skrill High Cup mencari benda yang bisa dipakai untuk membuat ekor Toothless tak sengaja dia pun mendapatkan bendera pemburu naga di saat High Cup selesai dia kembali terbang kali ini dia mencoba untuk memancing Skrill ke pemburu naga agar pemburu naga dapat menjatuhkan Skrill lalu dia akan mengambil Skrill sebelum pemburu naga mendapatkannya di sisi lain Dagur yang melihat samaran petir yang khas akan Skrill langsung ke girangan lalu meminta kapal diarahkan ke sumber petir tersebut ketika pemburu naga akan menangkap Skrill High Cup langsung mengagetkan mereka High Cup melakukan hal tersebut agar rencananya tidak ketahuan lalu benar saja Dagur berhasil menuntun anak buah Riker sehingga Skrill dapat ditembak jatuh oleh mereka High Cup yang menyadari hal tersebut langsung tidak menyianyiakan momen tersebut dia bermanuver ke bawah lalu mendekati Skrill namun amunisi panah pemburu naga ternyata masihlah banyak membuat High Cup kesulitan hingga Skrill berhasil dinaikkan ke kapal pemburu naga terlihat kala itu High Cup sangat menyesal telah melakukan rencana yang beresiko yang membuat Dagur kembali memiliki Skrill singkat cerita High Cup kembali ke markas kala itu High Cup langsung menceritakan jika Skrill tertangkap oleh pemburu naga disebabkan kecerobohannya Astrid bertanya mengapa semua itu bisa terjadi High Cup menceritakan jika dia awalnya memancing Skrill ke pemburu naga agar Skrill dapat dijatuhkan oleh panah mereka lalu High Cup akan mengambil Skrill yang sudah terjatuh namun apasnya ternyata pemburu naga berhasil mendapatkannya terlebih dahulu Snowtlod sempat kesal dengan kecerobohan High Cup karena sebagaimana kita ketahui Dagur dapat mengendalikan Skrill sehingga secara tidak langsung pemburu naga sekarang memiliki senjata baru yaitu Skrill yang dikendalikan Dagur untungnya kekesalan tersebut ternyata tidak membuat High Cup dikucilkan Astrid mengerti jika yang High Cup lakukan merupakan untuk kebaikan tim meskipun akhirnya High Cup apas untuk itu Astrid pun mengajak teman-temannya untuk kembali menyusur rencana melepaskan Skrill dari pemburu naga singkat cerita matahari mulai terbenam dengan menyelinap kegelapan malam Fisling menemukan para pemburu naga lalu dia pun memberitahu High Cup dan yang lainnya tidak menunggu lama High Cup dan yang lainnya mulai menguntit pemburu naga dimulai dari para penjaga yang sedang berjaga kala itu tatkala High Cup memberitahu rencananya Spite Loud yang tidak sabar tidak mendengarkan High Cup dan langsung pergi menyerang para penjaga kemudian di saat para penjaga sibuk melawan Spite Loud High Cup menyuruh Snout Loud untuk menemani ayahnya sementara High Cup dan yang lainnya pergi ke arah sebaliknya untuk mencari Skrill singkat cerita High Cup menemukan kurungan para naga yang Riker tangkap di antara semua kurungan terdapat kurungan yang tertutup serta disimpan di air High Cup pun menyadari jika itu sudah pasti kurungan Skrill kemudian High Cup membuka kain yang menutupi kandang tersebut ternyata benar di dalam kurungan tersebut terdapat Skrill lalu High Cup mencoba kembali membuat ikatan dengan Skrill akan tetapi tiba-tiba para pembulu naga beserta Dagor langsung muncul karena memang ternyata semua ini merupakan jimbakan untuk menangkap Night Fury bahkan Spite Loud dan Snout Loud yang sebelumnya berhasil mengalahkan penjaga di bibir pantai ikut tertangkap oleh Riker anak buah Riker mulai meringkus tutelas dari kejauhan High Cup memperhatikan Skrill lalu dia mengatakan jika mereka masih punya kesempatan untuk melarikan diri untuk itu High Cup pun langsung menyerang anak buah Riker yang sedang mengiring tutelas masuk ke kurungan di saat anak buah Riker sudah dilumpukan High Cup menyuruh tutelas untuk melepaskan Skrill tutelas sempat kesulitan untuk melepaskan Skrill dari kurungan yang akhirnya tutelas pun hanya mendorong kurungan Skrill agar tidak terkena air sehingga Skrill pun kembali dapat menyerap petir Skrill yang sudah terbebas dari kurungan langsung menyerang High Cup sempat merasa jika Skrill juga akan menyerang High Cup dan tutelas namun ternyata Skrill hanya menyerang pembulu naga kalau itu semua pembulu naga berhasil dikalahkan bahkan markas mereka menjadi porak-poranda kemudian setelah pemburu naga dikalahkan Spike Cloud yang masih menyimpan dendam kepada Skrill menembak Skrill dengan anak panah pemburu naga sehingga Skrill pun jatuh setelah itu High Cup membawa Skrill kembali ke Glatzer mereka mencoba untuk membekukan kembali Skrill namun di saat teman-temannya akan menurunkan Skrill High Cup merasa kasihan karena memang meskipun Skrill naga yang sangat berbahaya dia tetaplah mempunyai hak untuk bebas dan juga dia tidak akan menyerang jika tidak terganggu untuk itu High Cup pun memutuskan untuk melepaskan Skrill lalu kemudian film pun selesai dengan diakhiri Skrill yang terlihat berterima kasih kepada High Cup Terima kasih telah menonton